Oke guys, selamat datang kembali di video gue Dan kali ini gue bakal mainin 1T stone's room lagi ya temen-temen Oke jadi di video kali ini gue sorry banget temen-temen Kalo kali ini gue gak ngebahas tentang event Wano Kuni lagi temen-temen ya Karena di video kali ini gue bakal menjawab sebuah pertanyaan Ini ngapain lagi ngalang-ngalangin woy, awas woy Oke jadi di video kali ini gue bakal menjawab salah satu subscriber Gue temen-temen ya pertanyaan dari salah satu subscriber gue Ya dari Nahel Manis yang dia bertanya bagaimana itu cara add friend gitu ya Atau menambahkan teman gitu karena dia gak bisa gitu Dan kalau untuk video-video gue sebelumnya memang gue ngebahasnya itu secara singkat Dan gak khusus ya Ya gak terkhusus gue bahas bagaimana cara menambahkan teman gitu Dan ya baru gue bilang temen-temen itu ada yang minta pertemanan sama gue Kalau gak salah gitu ya Oke dan BTW disini gue gak review Kan kali ini tuh giliran usap temen-temen ya Ya giliran usap yang kostum Wano Kuni itu Jadi disini gue gak bakal review dia Karena emang disini khusus untuk membahas bagaimana cara menambahkan teman ya Atau add friends Yang pertama itu gini Gue sudah ada di free lobby temen-temen ya Sudah ada di free lobby yang dimana ini adalah Seharusnya ini base para aliansi gitu Tapi kita diperbolehkan bagaimana yang gak punya aliansi Kita diperbolehkan kesini Karena kan gratis gitu ya Bebas Aliansi bebas gitu Tanpa aliansi pun bisa masuk kesini gitu Lalu kalian bisa langsung aja klik mereka temen-temen Bentar ini ditekan kayaknya Kalian bisa langsung tekan temen-temen ya Para player yang lain Untuk melihat ID temen-temen Karena untuk menambahkan teman Untuk menambahkan teman Atau add friends Itu kalian butuh ID mereka yang di atas ini Oke Oke jadi itu bisa kalian ingat Atau bisa kalian salin Saran gue sih ya Pokoknya kalian ingat temen-temen ya ID mereka itu berapa Oke Ya seperti tadi kalian tekan Kemudian kalian lihat ID mereka itu ada di pojok kanan atas temen-temen Oke bentar ini lambat banget Lambat Kesebo Ya ini lihat di atas itu 7138 16 dan 74 Oke Kalau gue scroll kebawah Ya ampun 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 cu Ampun cu Udah master nih anjay ya Sudah master Oke jadi setelah itu Kalian pergi ke menu yang ada disini temen-temen Ini kenapa lagi nih ya Aduh deket-deket sama gue ya cu Jangan cu Iya Jumpa sama si kinemon anjay Oke jadi kalian langsung aja klik yang di atas ini temen-temen Mungkin disini ada orang yang ingin berteman sama gua gitu Langsung cek-pencet menu di atas ini Ya lalu kalian pencet menu yang ini Oke gue lupa artinya apa Tapi kayak disini kalau gak salah menu untuk friend gitu ya Oke jadi langsung kalian klik aja disini Oke setelah itu ada dua menu seperti ini temen-temen Ya seperti gue bilang di video-video sebelumnya Gue udah pernah bahas ini tapi secara singkat aja gitu ya Untuk yang ada tanda seru ini Ini adalah daftar atau friend list ya temen ya Disini adalah friend list yang kita bisa melihat daftar pertemanan kita Atau kita bakal meng-accept atau menerima permintaan pertemanan Jadi disini karena gue ngebahasnya bagaimana cara menambahkan temen Kalian klik aja menu yang di bawah Yang gambar ini temen ya Apa kaca pembesar gitu Atau research Setelah itu kalian masukkan disini ID Yang sudah ID temen kalian yang sudah kalian ingat tadi Dan disini adalah ID gue 61356924 ya Yang sering gue kasih di deskripsi Oke sekarang juga udah ada Jadi kalian bisa langsung add aja pertemanan untuk gue gitu ya Mana tau kita bisa mabar bareng Oke jadi setelah itu kalian gini oke kan selesai Dan kalian langsung klik aja menu yang gambar warna pink ini temen-temen Oke jadi itu aja temen-temen cara menambahkan ya Dan ini ada pertemanan baru Kalau bagi kalian yang sudah ditambahkan pertemanan Disini ada friend list temen-temen Ada friend list dan juga tempat menerima pertemanan gitu ya Oke jadi menu yang ini Itulah daftar teman kalian Atau daftar friend list Dan yang kedua ini adalah Untuk menerima pertemanan ya Untuk menerima permintaan pertemanan Oke dan temen gue masih sedikit temen-temen Maklum ya gue udah jarang banget main One Piece to the room Dan dari mereka ini Udah lama banget mintanya Dan ya sudah ada master-master juga sih Sudah ada yang pakai aliansi Dan juga ada yang belum Oke guys jadi sekian love you untuk hari ini temen-temen Dan terima kasih bagi kalian semua nonton video gue sampai habis Untuk next video gue bakal ngebahas tentang Eventnya si Sanji kalau gak salah temen-temen ya Eventnya Sanji di Wanokuni Dan pastinya bakal keren banget Gue jamin pasti bakal keren banget Dan jika memang special attacknya itu keren Gue bakal gacha temen-temen Ya gue bakal gacha dan semoga gacha capat gitu ya Dan BTW gue udah tau bagaimana cara pakai tiket gacha gratis temen-temen Dan mungkin bakal gue kasih lihat di next video Untuk itu jangan lupa kalian kasih like video ini Jika kalian suka video ini temen-temen Dan dislike aja kalau memang video ini jelek dan membosankan Share kepada para player One Piece atau instrumen yang lain Jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk di share Bagi mereka belum tau bagaimana cara menemukan temenan Dan terakhir jangan lupa untuk subscribe Kalau kalian gak mau ketinggalan video-video terbaru yang update di channel gue ini Yang pastinya notifikasi temen-temen yang bel-bel itu Yang lonceng itu Supaya kalau gue upload video terbaru kalian gak ketinggalan Dan sekali lagi terima kasih guys See you to the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati